hai oke saya akan menyambung hollow yang tipis ya dengan mesin last mic yang 200 ksp tapi kali ini saya akan menggunakan yang gasless wire ya di sini saya menggunakan yang kawat last yang gasless wire yang 0,8 ukuran yang satu kilo yang satu kilo untuk aksesoris yang asli dari bawaan mesin last ini sebenarnya menggunakan yang ukuran paling terkecilnya itu lima kilo ukuran yang lima kilo dan ukuran yang lima belas kilo ya jadi ini kawat last yang digunakan di mesin last mic 200 ksp ini yang ukuran lima kilo yang paling terkecilnya tapi kali ini saya akan menggunakan yang ukuran satu kilo yang biasa digunakan di mesin last yang mic 160 ya yang untuk expert ini yang plus core jadi saya tidak menggunakan gas ya plus core yang yang 0,8 mili diameter dari kawat lastnya jadi yang 0,8 mili nah untuk penyambungannya ada sedikit perbedaan yang antara yang plus core dengan yang solid wire ya ada perbedaan disambungan input dari tosnya ya yang pertama karena ini menggunakan yang plus core maka input dari tosnya ini posisinya ada di plus core ya jadi ini posisinya ini ada di posisi yang plus core biasanya ini ada di solid ya posisi solid ini karena menggunakan yang solid wire ini menggunakan plus core maka posisinya ada di plus core disini ya dan untuk air clampnya ada di posisi plus disini sebagai air clamp nah ini akan mengelas yang pesiholo ya ini tanpa menggunakan gas CO2 ya nah bagaimana penyambungannya di kawat lastnya disini saya menggunakan yang feeder tersendiri ya feeder terpisah disini ini sebagai pegangan yang kawat last yang untuk yang kurang yang satu kilo karena ini menggunakan ukuran yang satu kilo dan tanpa menggunakan gas CO2 disini tidak disambung untuk gas CO2 nya ya ini feeder nya untuk ukuran rollernya menyesuaikan kawat lastnya dengan ukuran 0,8 mili ya 0,8 mili jadi rollernya ini harus 0,8 jika ukuran rollernya tidak 0,8 atau lebih besar nanti kawat lastnya ini tidak akan tertarik sempurna ya jadi harus menggunakan yang roller yang ukuran roller yang ukuran 0,8 posisi suitenya ada di posisi mic disini posisi mic dan untuk ampere nya saya gunakan di ampere 80 sedangkan untuk voltasenya saya gunakan di 19 volt saya akan coba terlebih dahulu disini masih terlebih dahulu disini masih terlalu besar ya ampere nya saya kurangin lagi di sekitar 90an dan voltasenya di 18 ya jadi semakin turun ampere maka semakin turun voltasenya ini ini sudah cukup ya ampere cukup ya ampere ini jadi untuk mengelas besi yang tipis itu tidak boleh langsung las panjang ya jadi harus bertahap karena jika las panjang itu nanti akan bolong ya ini bolong jadi saya akan melihatkan untuk hasilnya nah disini ini hasil dari pengelasan yang menggunakan flux core ya yang tanpa gas ini tertutup sempurna ya ini tertutup sempurna ini ini plus core saya akan coba lagi ya ampere nya saya akan kurangin dikit ya karena terlalu tipis ini hollow nya di sekitar 88 ya ini kolok pas dia turunin ini hasil dari pengelasannya sangat sempurna sekali ini sangat bagus ini mesin last mic 200 gsp bisa menggunakan solid mesin last yang flux core ya bisa digunakan di flux core ini hasilnya jadi sangat bisa sekali dan sangat mantap sekali ya bisa digunakan di mesin last mic 200 gsp ini sangat sangat bisa ya jadi bisa digunakan dengan sempurna ya jadi tidak perlu ragu lagi dan bisa menjadi rekomendasi untuk pengelasan tanpa gas co2 ya tanpa gas co2 jadi menggunakan flux core ya yang 1 kg ini aslinya 5 kg ini tapi bisa digunakan di 2 kg ya di 1 kg dengan catatan sambungan untuk output nya ini harus mengikuti yang untuk flux core disini ada tulisannya ya yang untuk flux core jadi bisa mengelas saya praktikan lagi jadi sangat bisa sekali ya sangat sempurna sekali di mic atau di mesin last 200 ksp ini